Intro Halo everyone, sumi disini Asumi, sumi, suuu Di video kali ini kita akan Coloring mata, jadi tanpa basa-basi Kita mulai aja Oke ini adalah mata yang aku Buat kemarin, sekarang kita Pengen coloring nih, kita mulai dari mata Yang pojok kanan atas Oke teman-teman, kita langsung warnain aja Yuk, kita mulai dari mata Ini nih, sebelum itu Kita tambah layer dulu Kita tambah layer Udah, terus pilih warnanya BTW, kalian Kalo pilih warna tuh, disekitaran Sini aja, jangan Ke pojok-pojok sini, terlalu terang Sini aja ya, sini oke lah nih Kita coba Nah oke lah ya, sampai situ Aku pengen warna yang agak terangan dikit Kurang, dikit lagi Oke Sekarang kita mulai Warnain matanya Ini palette-nya ya, palette-nya Palette-palette Oke, tambah layer, terus pangkasan Terus kita pilih Geser ke ungu Ya, terus kita ambil Hitam ke unguan Nah, kita ambil Hitam ke unguan, oke Betulnya aku pake deep paint kasar ya Nah, disini kita turunin opacity-nya Terus bikin coretan kayak gitu Terus ambil warna yang Abis di itu Ya, ambil warna lagi Gitu Seperti itu Nah, kalo udah Kita ambil hitam galak Kita coret-coret Hitam galak, oke Hitam gelap aliasnya Oke Sisain tuh Jangan sampai ketutup semua Terus kita buat pupilnya Di sekitaran Tengah mata Terus ambil ungu gelap Terus kita taruh di tengah pupil Nah, kalo udah Aku pengen tambahin palette-nya dulu Ntar aku kasih tau semua palette-nya Pas di akhir ya Nah, sekarang aku pengen Tambah layer Terus kita ubah jadi menambah Nah, kita pake biru itu Biru dasar Warna biru dasar Terus kita coret disitu Nah, terus kita taruhin opacity-nya Menjadi 20% Terus kita Menambah lagi Taruh disitu Pake biru Warna biru dasar yang tadi Dan kita turunin lagi Menjadi 40% Kita tambahin lagi Ubah Menjadi menambah Oke Terus kita taruh disitu Oke, siap Terus kita turunin menjadi 60% Oke, kalo udah Kita kembali ke awal lagi Yang layer awal Terus Kita tambahin Detail-detail kayak begini Apa sih namanya? Kornea mata ya? Kornea Kornea Enggak Tuh Oke Kita tambahin korne-korne Buat seperti bulatan Oke Kalo udah Kita ambil warna ini Terus Kita Tetap di Kita Ketambah layer Terus pangkasan Saya jadi penyuara nih Jadi gak tau Selanjutnya Lupa Nah, kita tambahin Kayak gitu tuh Biar ada Pantulan matanya gitu Biar ada efek Pantulan matanya Terus Apus Kita dulu ini Apus Apusannya Ya Pake pen fat Apusannya Pake pen fat Oke Apus kayak gitu Dah Abis itu Kita turunin opacity-nya Menjadi 30% Nah, udah jadi Cakep kan Abis itu Kita Gabung-gabungin Mulai dari bawah Gabung-gabungin Gabung-gabungin Terus kita tambah layer Di atas Land artnya Terus pilih warna putih Kita kasih Highlightnya Disitu Dan Disitu Disitu bisa Disini Juga bisa nih Disini bisa Pokoknya Setelah kalian Taruh highlight-nya Dimana dah Yang penting Oke lah Oke Aku pengen Taruh disini aja Disitu kita pilih Warna hitam Hitam galak Terus tebelin Ke highlight-nya Dan Selesai Terus kita Apa Kita bikin Itu Warna putih Matanya Aku pakai warna Itu tuh Abu-abu Terus Kita turun ke bawah lagi Geser ke Warna ungu Terus Kita bikin lagi Sejajar Dengan Hitam-hitam Itu tuh Oke Nah sip Kalau udah Kita tambahin lagi Sip Jadi lebih berwarna Matanya Jadi lebih Wow Sip Kalau udah Kita Apain nih Kita Buat Di bulu mata Tambah layar Terus Pangkasan Terus kita pilih Warna Kemerah-merahan Warna Merah Terus pilih Situ tuh Merah Coklat Gitu Gitu Buat Warnain bulu Matanya Biar Nggak Monotone Aja Gitu Biar Menarik Sip Kita Buat Jangan Lupa Kita Main Opacity Dan Juga Penghapus Penfet Nya Untuk Dimainin Hapus Hapus Coret Hapus Hapus Coret Terus pilih Warna Lagi Coklat Ketuaan Iya Pilih Warna Itu Sip Nah Udah Selesai Disitu Kita Apain Kita Clone Layer Kita Clone Terus Kita Balikan Secara Horizontal Kita Geser 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 Terus Kita Pasin Wow Kurang Pas Jadi Bagaimana Kawan Aku Benerin Dulu Gusrak 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 Benerin Aku Cepetin Pokoknya Intinya Ini Kita Clone Layer Pasin Clone Layar Pasin Oke Sudah Yeay Kita Kita Tambah Layar Terus Kita Langsung Buat Disini Aku Pilih Warna Merah Keping An Kepingan Keping Ping Ping Oke Langsung Aja Kita Embar Cat Dan Langsung Aja Kita Warnain Ini Cukup Rumit Semoga Kalian Mengerti Ini Style Yang Cukup Rumit Aku Pernah Menggunakannya Saat Ada Orang Komisi Komisi Komision Asik Simak Aja Dah Ini Dibuat Kayak Gitu Apa Namanya Kornea Terus Kita Buat Turun Opacity Pake Dipen Kasar Terus Core Core Di Pinggir Pinggir Yang Kita Buat Korneanya Terus Kita Geser Ke Biru Dan Pilih Item Kebiruan Ya Warna Shading Tuh Gak Melulu Harus Sama Dengan Warna Base Selagi Itu Gak Jauh Dari Roda Warna Merah Kan Deket Biru Deket Kuning Juga Kan Selagi Masih Deket Masih Bisa Gak Jauh Pokoknya Main Cocok Cocok Kita Pake Teori Warna Oke Kita Warnain Pake Hitam Galak Pinggir Pinggir Terus Kita Main Opacity Kalau Shading Enaknya Main Opacity Gitu Biar Kelihatan Real 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 Ini Iya 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 Nah Kita Pilih Warna Merah Gelap Lagi Terus Kita Tebelin Di Bagian Bawah Biru Kehiteman Itu Biar Ada Kedalaman Matanya Matanya Dalam Gitu Matanya Biar Dimensi Ada Dimensinya Nah Terus Pilih Warna Hitam Galak Dan Taruh Di Pupilnya Dan Pilih Lagi Warna Biru Agak Mudah Taruh Di Pupilnya Terus Kita Geser Ke Atasan Kurang Ke Atasan Terus Aku Pake Apa Namanya Special Pen Geser Geser Ke Bawah Oke Kalau Udah Aku Tambah Layar Lagi Aku Menambah Dan Pilih Warna Kuning Sebagai High Light Dan Coret Coret Disitu Terus Aku Turun Opacity Menjadi 75% Dan Aku Kabur Kabur Dikit Pake Opacity 40% Tadi Dan Aku Turun Jadi 60% Yang Menambah Dan Aku Tambah Layar Lagi Terus Menambah Lagi Dan Pilih Warna Merah Sebagai High Light Dan Jadi Warna Pink Jadi Maksudnya Di High Light Jadi Warna Pink Terus Aku Kekabur Kabur In Dikit Dan Aku Apus Biar Nggak Kena Korneanya Terus Aku Warnain Lagi Ngepas Biar Nggak Kena Korneanya Oke Kalau Udah Aku Aku Tambahin Lagi Warna Disitunya Tuh Jadi Kayak Gitu Dan Aku Kasih Detail Detail Titik Titik Banyak Dan Aku Tambah Layar Lagi Pake Layar Normal Terus Pake Layar Warna Apa Layar Menambah Pake Warna Biru Menjadi High Light Ya Terus Aku Ini Penuh Kedetail Detailan Ya Ngesel Ngesel Aja Kalian Kalo Bikin Warna Tuh Ya Pake Warna Cocok Cocok An Aja Oke Disini Aku Pake Noda Noda Terus Aku Gabung Gabungin Terus Aku Tambahin Sedikit Detail Seperti Itu Menggunakan Warna Merah Agak Gelap Kalo Dirasa Videonya Kecepetan Kalian Bisa Lambatin Di Youtube Bisa Dilambatin Percayalah Terus Aku Bikin Apa Namanya High Light Di Sekitaran Situ Dan Aku Tambah Apa Aku Kerengin Pake Hitam Galak Hitam Gelap Yeay Abis itu Kita Buat Apanya Warna Putihnya Nah Sebelum Itu Aku Gabung Gabungin Dulu Mulai Dari Bawah Mulai Dari Bawah Tuh Digabungin Terus Aku Tambah Layer Di Bawah Matanya Terus Kita Pilih Abu Abu Buat Jadi Apa Namanya Putih Putihnya Oke Terus Kita Kerengin Pake Hitam Galak Yang Putih Putih Tadi Biar Nggak Nyatu Banget Sama Putih Matanya Terus Aku Pilih Apa Namanya Ungu 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 Abu Abu Terus Aku Tambahin Lagi Aku Terangin Lagi Terus Aku Pilih Warna Kulit Nah Biar Apa Biar Bagus Saja Sih Biar Ada Variasi Warnanya Teman Teman Kita Nggak Harus Melulu Warnanya Itu Itu Saja Oke Terus Kita Filter Kita Tumpulkan Max Biar Tajem Kekuatannya Aku Pilih 100 Persen Radius Nya 2 Pixel 110 Radius Nya 2 Pixel Terus Disitu Tadi Aku Tambahkan Layer Terus Ke Land Art Kita Kepangkasan Kayak Tadi Yang Pertama Tadi Ya Oke Terus Aku Kasih Detail Detail Seperti Itu Sip 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 Oke Abis itu Selesai Ini dia Matanya Yeay Langsung aja Pokoknya Intinya Ya gitu Terus aku Clone Clone tadi Nah Sekarang Kita Pikin Mata Yang Ketiga Menggunakan Warna Hijau Wow Sudah 15 Menit Aja Ya Teman Baru Dua Warna Ya Sekarang Kita Yang Ketiga Kita Pilih Warna Ijo Yang Mudahan Terus Tambah Layar Kita Pangkasan Kita Pilih Warna Ijo Yang Agak Tua Kita Pilih Kayak Gitu Dan Kita Menggunakan Dipen Kasar Dengan Opacity 60 Sampai 70% Terus Kita Pilih Warna Yang Lebih Gelap Lagi Gelap Ijo Lagi Terus Bikin Gumpalan Gumpalan Kayak Gitu Kita Main Opacity Opacity Yan Ya Main Tiba-tibanan Antara Warna Opacity Terus Pilih Warna Ijo Yang Lebih Gelap Lagi Taruh Disitu Terus Lebih Gelap Lagi Dan Lebih Gelap Lagi Terus Kita Satu-satuin Menggunakan Opacity Opacity Kayak Begitu Tuh Jangan Takut Salah Warna Oke Cobain Nah Seru Main Gitu Gitu Opacity Opacity Nah Terus Kita Pilih Warna Ijo Yang Mudahan Nah Kalau Udah Kita Kaburin Dikit Nih Jangan Terlalu Kabur Banget Nah Terus Habis Itu Kita Bikin Pupilnya Di Tengah Tengah Terus Menggunakan Ijo Yang Paling Terang Sebagai Pinggiran Pupilnya Kita Dulu Kurang Bener Kurang Kecil Maksudnya Yap Nah Udah Habis itu Aku Tebel Tebelin Yap Pake Hitam Galak Alias Hitam Apa sih Hitam Galap Di Pinggir 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 Terus Aku Kasih Warna Ijo Ijo Tua Juga Nah Terus Kita Bikin Korneanya Menggunakan Ijo Pertengahan Tuh Nah Terus Kita Benerin Pake Warna Yang Ada Disitu Biar Nggak Terlalu Lebar Korneanya Dan Ijo Yang Agak Mudahan Kita Taruh Disitu Terus Kita Mainan Opacity Ngerti Nggak Kalian Nah Terus Disininya Pupilnya Kurang Panjang Oke Aku Panjangin Oke Sudah Disitu Kita Tambah Layer Kita Bakasan Terus Tambahin Warna Putih Terus Kita Buat Pantulan Cahayanya Terus Kita Ubah Opacity Menjadi 30% Dan Kita Ubah Layarnya Nanti Dulu Sebelum Itu Kita Tambahin Putih-putih Lagi Di bagian Bawahnya Dan Kita Ubah Menjadi Menambah Terus Kita Turunin Opacity Sekitar 30% Terus Kita Pake Kabur Kan Momen Kabur Kan Iyap Udah Selesai Terus Kita Tambah Layar Di atas Lain R Terus Bikin Itu Pantulannya Highlight Pake Warna Putih Biasalah Terus Kita Tebelin Pake Warna Hitam Gelap Hitam Galak Galak Nah Kalo Udah Kita Apain Kita Gabung-gabungin Yeay Abis itu Kita Bikin Warna Apa Namanya Iya Warna Itunya Tuh Warna Putih Matanya Menggunakan Abu-abu Kemerahan Ini Aku Benerin Dulu Pake Warna Abu-abu Kemerahan Oke Terus Kita Turunin Kebawah Menggunakan Abu-abu Warna Keijauan Terus Kita Taruh Seperti Itu Terus Kita Kaburkan Yeay Terus Kita Apalagi Tambah Layer Terus Pilih Warna Putih Tambah Layer Pilih Warna Putih Dan Kita Turun Opacity Menjadi 15% Kita Ubah Menjadi Menambah Terus Kita Geser Dan Kita Kaburkan Sedikit Sedikit Aja Sip Kita Gabungin Dan Clone Layer Dan Kita Pasin Oke Selesai Oi Belum Selesai Bulu Matanya Belum Tuh Nah Disini Aku Nganuin Bulu Matanya Menggunakan Warna Putih Dan Nggak Aku Pangkasin Jadi Jadi Kayak Gitu Dan Pilih Warna Keijauan Tuh Abubu Keijauan Kita Coret Coret Seperti Itu Nah Nah Selesai Yeay Mata Ketiga Sudah Cari Sekarang Kita Menuju Mata Keempat Oke Teman Tidak Terasa Ngoceh Selama 20 Menit Sudah Mata Keempat Disini Aku Pengen Warna Ungu Kecoklatan Seperti Ini Oke Terus Kita Tambah Layar Kita Pangkasin Terus Kita Pilih Warna Hitam Galak Gelap Terus Kita Gunain Kuas Pen Fade Pen Fade Oke Terus Kita Bikin Itu Samping Samping Terus Kita Pilih Warna Ungu Terus Dibuat Opacity Seperti Itu Jadi Burum Burum Kayak Gitu Kan Terus Kita Pilih Warna Apa Hitam Terus Kita Buat Pupilnya Sudah Ini Kita Main Opacity Opacity Pen Fade Ya Teman Teman Terus Kita Kaburin Di Bagian Pupilnya Bagian Pupilnya Aja Terus Pilih Warna Pilih Pilih Pan Kasar Pilih Warna Ungu Yang Agak Terangan Terus Taruh Di Tengah Tengah Pupil Kayak Gitu Terus Pilih Warna Hitam Dan Gesek Sedikit Dan Muncul Warna Baru Dan Disitu Kita Gesek Gesek Lagi Biar Nyatu Ke Pupil Warna Ungu Mudanya Oke Jangan Sampai Skip Skip Biar Penyemangat Kalian Terus Kita Pakai Air Brush Kita Oles Bajian Atasnya Terus Kita Tambah Layer Kita Pilih Dipen Kasar Lagi Pilih Warna Merah Nah Pilih Di Sekitar Situ Kita Ubah Jadi Menambah Kita Coret Coret Di Bawah Pupil Oke Sayang Sayang Ada Kimo Ciro Nah Pokoknya Kita Kabur Kabur Kita Kabur Kabur Sampai Pudar Terus Kita Apus 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 Kita Pakai Pen Fit Dan Kita Turun Napas Sit Terus Kita Geser Geser Menggunakan Noda Terus Kita Tambah Layer Terus Pilih Warna Hitam Dan Kita Tebelin Di Bagian Pupil Kita Tebelin Bagian Bagian Tertentu Dan Kita Kabur Sedikit Yap Aha Kita Gabung 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 Dulu Ini Kurang Kebawahan Kebawahin Dan Disini Aku Apa Turun Nel Pas Hidinya Biar Nyatu Gitu Kita Gesek Ke Hitam Yang Tadi Terus Pilih Warna Biru Terus Kita Air Bruce In Seperti Itu Terus Kita Warna Hitam Lagi Nah Kalau Udah Kita Pilih Kita Tambah Layer Terus Pilih Menambah Dan Kita Core Disitu Kita Kabur Sedikit Terus Kita Gabung In Semua Terus Kita Tambah Layer Di Atas Land Art Buat Bikin Highlight Nya Terus Bikin Highlight Nya Kayak Begini Kita Dulu Tidak Enak Highlight Nya Kita Ubah Kita Ubah Ubah Highlight Disini 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 Oke Sudah Terus Kita Hapus Sini Dah Sudah Sudah Sekir Kita Buat Oke Disini Aku Bikin Putih Matanya Menggunakan Abu-abu Kita Coret Seperti Itu Oke Kurang Terang Kita Pilih Warna Ungu Ke Abu-abuan Yap Kalau Sudah Kita Turunin Ke Bawah Terus Kita Coret Di Bagian Situ Kita Ember Coret Lagi Di Bagian Sini Pakai Ungu Yang Lebih Gelap Lagi Yap Coret Coret Dan Kita Coret Disitu Kalau Sudah Kita Pilih Putih Apa Hitam Eh Hitam Sudah Ungu Yang Lebih Gelap Lagi Terus Pilih Putih Yang Terangan Ungu Terangan Tadi Gesek Sedikit Biar Nyatu Dah Terus Kita Kelowin Layar Sampingnya Kita Taruh Centrang Oke Disini Aku Benerin Oke Kalau Sudah Kita Gabungin Terus Gabungin 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 Tapi Sebelum Itu Kita Buat Bulu Matanya Dulu Lupa Kita Buat Bulu Matanya Pake Warna Ungu Terus Gesek Gesek Gitu Selesai Terus Kita Clone Layar Langsung Terus Kita Sampingin Kita Taruh Selesai Ore Terus Kita Gabung Gabungin Terus Disini Bagian Sini Aku Burmin Burmin Sedikit Di Pinggir Pinggir Matanya Biar Kelihatan Tampak 3D Gitu Tampak Uh Tampak Asli Gitu Uh Lihat Kan Wow Sudah Jadi Bagus Banget Ya Empat Lagi Besok Lagi Oke Itulah Tutorial Dari Sumi Panjang Banget Ya Semoga Kalian Ngerti Apa yang Aku Sampain Walaupun Banyak Ngoceh Oke Sampai Jumpa Eh Sampai Sampai Jumpa Lagi Seminara Bye Bye Wow Ini Apet Nih Kok Bagus Bagus Banget Gambarnya Sumpah Gambar Kalian Gabus Eh Maksud Aku Bagus Banget Sumpah Kalian Memang Berbakat Oh Ya Mana Mana Lain Pengen Gambar Kalian Dipacang Kayak Gini Gampang Kok Caranya Caranya Kalian Posting Semua Gambar Kalian Di IG Terus Beri Hashtag Sumi Wii Sumi Wii Nah Udah Gitu Aja Tapi Jangan Lupa Follow Ya Berikut Lebih Lengkapnya Wuuu Yap Ini Buat Kalian Yang Pengen Follow Silahkan Aku Sampai Mengapresiasi Kalian Oke Buat Kalian Pengen Dipajang Karyanya Sekali Lagi Jangan Lupa Pakai Steak Sumi Wii Oke Sumi Wii Jangan Lupa Bih Bih